Warga kota Sarolangun kembali keluhkan sulitnya mendapatkan LPG 3 kg bersubsidi, bahkan warga sudah bingung kemana lagi untuk mencarinya. Persoalan kelangkaan LPG 3 kg bersubsidi terjadi hampir di seluruh daerah di Provinsi Jambi. Bahkan warga sudah sangat lelah untuk mengeluhkan hal tersebut, salah satunya warga di kota Sarolangun. Mereka sudah bosan untuk mengeluh, bahkan warga sudah sangat bingung harus kemana lagi untuk mencari persediaan LPG 3 kg. Tidak hanya itu, untuk mendapatkan warga harus merogoh kocek lebih dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah, mulai dari Rp25.000 hingga Rp30.000 pertabungnya. Namun karena kebutuhan hal tersebut tidak lagi menjadi persoalan bagi mereka. Menurut warga biar mahal yang penting ada. Bayangnya, kau orang rumah mau masak, aku tidak tahu. Iya? Iya. Lalu apa-apa kamu gas bayang kau? Dalam dua minggu lah. Dua minggu kok. Jadi selama buku kita nyari di mana? Cari di tempat kiosk, toko-toko kecil. Kebetulan kiosk, toko di bawah kosong. Gas lagi kosong. Kosong ya. Terima kasih telah menonton.